Halo teman-teman semua, selamat datang di Flexion Ready, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang konsep redox, reaksi reduksi dan oksidasi. Video kali ini masih nyambung dengan pembelajaran sebelumnya tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk teman-teman yang ingin menonton video sebelumnya, teman-teman bisa cek dengan mengklik videonya di pojok kanan atas. Atau mengklik videonya, linknya itu ada di deskripsi video. Hal-hal yang akan kita pelajari, pengertian dan perkembangan reaksi reduksi dan oksidasi, atau redox disingkatnya. 1. Perkembangan konsep reaksi redox. Yang A, reaksi pelepasan dan pengingkatan oksigen. Yang B, konsep pelepasan dan pengingkatan elektron. Yang C, konsep bilangan oksidasi. Lalu yang kedua, penentuan bilangan oksidasi. 3. Reaksi redox dan non-redox. 4. Menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redox. 5. Reaksi auto-redox. 6. Penerapan reaksi redox. Jadi untuk teman-teman, harap teman-teman menonton videonya dari awal sampai akhir, tanpa di skip-skip ya. Di sini terdapat main map tentang konsep redox. Jadi reaksi redox itu ada oksidasi dan reduksi. Kalau bilangan oksidasinya naik, maka disebut mengalami oksidasi. Kalau bilangan oksidasinya turun, maka disebut mengalami reduksi. Setelah itu kita lihat yang oksidasi. Unsur bisa dikatakan mengalami oksidasi, yaitu dengan mengikat oksigen atau melepas elektron. Unsur yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Lalu kita lihat yang reduksi. Unsur bisa dikatakan mengalami reduksi kalau melepas oksigen atau mengikat elektron. Unsur yang mengalami reduksi disebut oksidator. Pertama, kita bahas dulu pengertian dan perkembangan reaksi reduksi dan oksidasi atau disingkat redox. Reaksi redox banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika bahan makanan masuk ke dalam tubuh kita, lalu bereaksi dengan oksigen yang kita hirup sehingga menghasilkan energi. Energi tersebut kita gunakan untuk berpikir, membaca, belajar, dan melakukan banyak hal. Beberapa peran penting oksigen dalam kehidupan kita yaitu, Pertama, kendaraan bermotor dapat berjalan karena bahan bakarnya bereaksi dengan oksigen. Kedua, aktivitas memasak di dapur lancar dengan adanya bahan bakar LPG atau minyak tanah yang bereaksi dengan oksigen. Ketiga, lilin dapat kita nyalakan untuk penerangan. Empat, sampah dapat kita bakar sehingga kita terbebas dari bakteri. Jadi itulah peran penting oksigen dalam kehidupan kita. Selain menguntungkan malam hidup, oksigen juga dapat merugikan manusia. Misalnya, oksigen menyebabkan, pertama, korosi pada kendaraan bermotor. Korosi ini juga bisa disebut dengan keruskan material, atau bisa disebut juga karat. Kedua, alat-alat rumah tangga berkarat. Ketiga, pagar besi menjadi keropos. Jadi apabila oksigen bereaksi dengan logam-logam, misalnya ada di dalam kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, atau pagar besi akan membentuk suatu oksida logam. Oksida logamnya itu dalam wujud karat, yang berwarna coklat ini teman-teman seperti di gambar. Keempat, minyak goreng menjadi tengik atau rancit. Semua terjadi karena adanya reaksi oksidasi oleh oksigen. Jadi minyak goreng apabila sudah dipakai, misalnya sudah dipakai buat goreng, atau terkena oksigen, kenapa bisa menjadi bau tengik? Karena minyak gorengnya itu berubah struktur senyawa kimianya teman-teman, menjadi suatu senyawa peroksida yang menghasilkan bau tengik. Satu, perkembangan konsep reaksi redox. Pada awalnya, reduksi diartikan sebagai reaksi pelepasan oksigen, dan oksidasi diartikan sebagai reaksi pengikatan oksigen. Dalam perkembangannya, reaksi redox mengalami perubahan makna, yaitu reaksi perpindahan elektron atau transfer elektron. Konsep ini disebut juga teori pelepasan dan pengikatan elektron. Pada akhirnya, redox diartikan sebagai reaksi perubahan bilangan oksidasi. Jadi bisa disimpulkan, bahwa reduksi dan oksidasi itu hanya diartikan sebagai reaksi pelepasan dan pengikatan oksigen. Tapi sekarang, reaksi reduksi dan oksidasi itu adalah reaksi perpindahan elektron atau transfer elektron. Karena reaksi perpindahan elektron atau transfer elektron inilah yang menyebabkan pengertian redox jadinya reaksi perubahan bilangan oksidasi. Bagaimanakah perkembangan reaksi redox lebih jauh? Simaklah penjelasan berikut. Kita bahas dulu yang A, reaksi pelepasan dan pengikatan oksigen. Reaksi redox diartikan sebagai reaksi pelepasan dan pengikatan oksigen. Bagaimana kalian bisa menentukan bahwa suatu reaksi melepas dan mengikat oksigen? Amati beberapa contoh reaksi yang mengikat oksigen berikut. Contoh reaksi pengikatan oksigen. Pertama, pembekaran sampah. Bahan dasar plastik berupa etena, vinyl klorida, etuna, dan lain-lain. Jika dibakar, etena atau rumus molekulnya itu C2H4 berubah menjadi gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Senyawa C2H4 atau etena dalam wujud gas ditambah 3O2 atau oksigen. Kalau misalnya dibakar itu berarti unsurnya O2. Menghasilkan 2CO2 atau karbon dioksida dalam wujud gas ditambah 2H2O atau air dalam wujud liquid. Reaksi di atas merupakan reaksi oksidasi karena melibatkan pengikatan oksigen. Pada saat dibakar, etena bereaksi dengan oksigen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam peristiwa pembakaran sampah plastik terjadi reaksi redox. Kita lihat di persamaan reaksinya tadi teman-teman. Dimana senyawa C2H4 atau etena tidak ada oksigen. Tiba-tiba saat dibakar atau direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan CO2. Jadi karena dia menjadi CO2 atau ada oksigennya, C2H4-nya ini atau etena-nya ini mengalami reaksi oksidasi. 2. Pembakaran lilin Bagian sumbu lilin terdiri dari selulosa. Selain terdapat pada lilin, selulosa juga terdapat pada kayu, kertas, dan kapas. Rumus umum selulosa yaitu CN-H2O-M. Apabila selulosa bereaksi dengan oksigen, reaksi yang terjadi adalah CN-H2O-M. Kenapa disini indeksnya masih N dan M? Karena selulosanya itu memiliki rantai yang panjang sekali teman-teman. Atau bisa disebut senyawa polimer. Jadi itulah mengapa karbonnya masih dalam simbol N dan H2O-nya ini masih dalam simbol M. Lalu ditambah O2, menghasilkan CO2 dan H2O. Reaksi tersebut merupakan reaksi redox yang melibatkan oksigen. Pada saat lilin dibakar, selulosa bereaksi dengan oksigen, sehingga terjadi pengikiran oksigen. Selulosanya ini, CN-H2O-M ini, bereaksi dengan O2, jadinya menghasilkan CO2 atau mengikat oksigen. Jadi bisa diartikan bahwa selulosanya ini mengalami reaksi oksidasi. Mirip seperti reaksi pembakaran sampah tadi teman-teman. Sementara itu, parafin termasuk golongan alkana dengan rumus C20H42 sampai dengan C40H82. Jika parafin dibakar atau bereaksi dengan oksigen, terjadi reaksi sebagai berikut. Parafin itu adalah batang lilinnya teman-teman. Jadi itulah disebut parafin. Jadi reaksi parafin itu, bila dibakar, C20H42 ditambah koefisien 30,5O2 menghasilkan 20 CO2 atau karbon dioksida ditambah koefisien 21 H2O atau air. Karena koefisien oksigennya ini masih dalam bentuk koma, maka kita kalikan 2 semuanya teman-teman. Jadi koefisien 2 C20H42, koefisiennya oksigen dikali 2 jadinya 61,O2 menghasilkan dikali 2 koefisien CO2 menjadi 40 CO2. Ditambah koefisien A2O dikali 2 jadinya 42 H2O. Contoh reaksi pelepasan oksigen. Pertama, reaksi oksida logam dengan hidrogen. Di sini terdapat persamaan reaksi antara tembaga 2 oksida dengan hidrogen. Pertama, reaksi oksigen menghasilkan tembaga dan H2O. Apabila senyawa tembaga 2 oksida direaksikan dengan gas hidrogen, maka terbentuk unsur tembaga dan air. Pada reaksi ini, terjadi pelepasan oksigen atau reaksi reduksi. Setelah reaksi berakhir, senyawa tembaga 2 oksida berubah menjadi unsur tembaga. Pada reaksi pemekeran plastik dan lilin, terjadi penangkapan oksigen. Sehingga keduanya mengalami reaksi oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor atau zat pereduksi. Sedangkan pada reaksi senyawa tembaga 2 oksida, terjadi pelepasan oksigen atau mengalami reaksi reduksi. Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator atau zat pengoksidasi. Jadi kita bisa flashback dari persamaan reaksi sebelumnya yang pembakaran sampah. Senyawa hidrokarbonnya ini atau etena disebut reduktor. Karena mengalami oksidasi membentuk CO2. Sedangkan O2-nya ini disebut oksidator. Karena dia mengoksidasi etena tadi teman-teman, membentuk CO2. Lalu pada kasus ini, tembaga 2 oksida disebut oksidator. Karena dia mampu mengoksidasi H2. Tembaga 2 oksida bisa mengoksidasi H2 karena dia mengandung oksigen. Sedangkan H2 atau hidrogennya ini disebut reduktor. Karena dia menghilangkan oksigen pada tembaga 2 oksida. Sehingga sisanya Cu. B. Konsep pelepasan dan pengikatan elektron. Konsep pelepasan dan pengikatan oksigen pada reaksi redox ternyata terlalu sempit. Karena tidak dapat menjelaskan reaksi-reaksi redox yang tidak melibatkan atom oksigen. Kemudian, konsep redox semakin berkembang. Atau tidak hanya berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen saja. Tetapi berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan elektron. Konsep pelepasan dan pengikatan elektron menjelaskan bahwa atom, ion, atau molekul dapat bereaksi. Jika saling memberi dan menerima elektron. Jadi, salah satu spesi atau zat yang terlibat dalam reaksi melepas elektron. Dan spesi yang lain menerima elektron. Pada peristiwa ini, pelepasan dan penerima elektron terjadi dalam waktu yang sama. Demikian halnya dengan reaksi redox. Elektron yang dilepas suatu spesi dalam waktu yang bersamaan diterima oleh spesi yang lain. Meskipun kita tidak melihat elektronnya berpindah, namun kita dapat mengamati perubahan pada kedua spesi tersebut. Perhatikan contoh reaksi pelepasan dan penerima elektron berikut. Unsur Ca berubah menjadi ion Ca2+, ditambah 2 elektron. Ca yang awal biloksnya itu 0 menjadi 2+, merupakan kenaikan bilangan oksidasi. Maka unsur Ca-nya ini disebut mengalami oksidasi. Mengapa setelah Ca2+, ada 2 elektron? Karena 2+, ditambah 2 elektron, muatannya menjadi 0. Jadi kiri kan muatannya 0, kanan juga 0. Jadi biar setara muatannya. Lalu kita lihat yang unsur Ca2, ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Ca-. Ca2 atau klorin, biloksnya kan 0. Lalu berubah, biloksnya itu menjadi minus. Kenapa setelah Ca2 itu 2 elektron? Karena kita lihat di sini, di kiri Ca-nya itu ada 2. Jadi di kanan Ca-nya harus 2. Jadi kita buat koefisiennya 2 Cl. Karena muatannya negatif, jadinya 2 kali minus 1 menghasilkan minus 2. Jadinya di kiri harus 2 elektron. Biar sama-sama muatan kiri dan kanannya sama-sama minus 2. Karena muatan Ca2 dari 0 menjadi minus 1, disebut mengalami reduksi. Karena bilangan oksidasi menurun dari 0 menjadi minus 1. Lalu kita tulis semua yang kiri, jadinya Ca ditambah Cl2. 2 elektron yang di kanan dekat sebelah Ca2 plus dan kiri sebelah Cl2 bisa dicoret karena sama-sama 2 elektron. Jadinya tidak ada 2 elektron lagi. Lalu tanda panah, sisa yang kanannya itu Ca2 plus dengan 2 Cl minus. Kalau digabung akan menjadi CaCl2. Reaksi penggabungan atom Ca dengan Cl2 menjadi CaCl2 terjadi reaksi redox atau mengalami oksidasi dan reduksi. Jadi kita bisa ulang atau review lagi ya teman-teman. Dari reaksi di atas, kita mengetahui bahwa atom Kalsium melepaskan 2 elektron. Kemudian 2 elektron tersebut ditangkap oleh atom Klor. Jadi atom Kalsium mengalami reaksi oksidasi karena melepaskan elektronnya. Oleh karena itu, atom Kalsium disebut sebagai reduktor. Sementara itu, atom Klor mengalami reaksi reduksi karena mengikat elektron dari atom Kalsium. Maka atom Klor disebut sebagai oksidator. Perbedaan konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron dapat kalian perhatikan pada persamaan reaksi di atas. Reaksi oksidasi bisa ditandai dengan adanya elektron di ruas kanan, sedangkan pada reaksi reduksi elektron terletak di ruas kiri. Perhatikan reaksi di bawah ini, di mana 2 Natrium akan berubah menjadi koefisien 2 Ion Na+, ditambah 2 elektron. Lalu yang Cl2 ditambah 2 elektron, berubah menjadi 2 Cl minus. Hasilnya itu, 2 Na ditambah Cl2 menghasilkan 2 Na+, ditambah 2 Cl minus. Dari reaksi di atas, kita mengetahui bahwa 2 atom Na melepaskan 2 elektron. Kemudian, 2 elektron tersebut ditangkap oleh atom Cl. Jadi, atom Na mengalami reaksi oksidasi karena melepaskan elektronnya. Oleh karena itu, atom Na disebut sebagai reduktor. Sementara itu, atom Cl mengalami reaksi reduksi karena mengikat elektron dari atom Na. Maka atom Cl disebut sebagai oksidator. C. Konsep Bilangan Oksidasi Bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi adalah bilangan yang menyatakan jumlah elektron suatu unsur yang terlibat dalam pembentukan ikatan. Perhatikan sistem periodik unsur. Unsur-unsur logam dalam sistem periodik unsur mempunyai bilangan oksidasi positif. Sedangkan, unsur-unsur non-logam mempunyai bilangan oksidasi negatif. Penentuan besarnya bilangan oksidasi dapat ditentukan berdasarkan rumus Lewis. Perhatikan reaksi berikut. 2 Na ditambah Cl2 menghasilkan koefisien 2 Na+, ditambah koefisien 2 Cl-. Unsur natrium mempunyai nomor atom 11, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, dan 1. Dari konfigurasi elektron tersebut, kita dapat mengetahui bahwa unsur natrium memiliki 1 elektron pada kulit terluar. Untuk mencapai kestabilan atom, maka unsur natrium harus melepaskan 1 elektron terluarnya. Oleh karena itu, unsur natrium menjadi bermuatan P1 atau Na+. Sementara itu, unsur Cl mempunyai nomor atom 17, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, dan 7. Dari konfigurasi elektron tersebut, kita mengetahui bahwa unsur Cl memiliki 7 elektron pada kulit terluar. Untuk mencapai kestabilan atom, maka unsur Cl harus menangkap 1 elektron. Oleh karena itu, unsur Cl menjadi bermuatan minus 1 atau Cl minus. Perhatikan unsur-unsur sebelum reaksi dan sesudah reaksi, pada contoh reaksi di atas. Unsur natrium sebelum reaksi memiliki bilangan oksidasi 0, sedangkan unsur Na sesudah reaksi memiliki bilangan oksidasi P1. Jadi, unsur natrium mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi P1. Sehingga, pada unsur natrium terjadi reaksi oksidasi dan unsur natrium berperan sebagai reduktor. Unsur Cl sebelum reaksi memiliki bilangan oksidasi 0, sedangkan unsur Cl sesudah reaksi memiliki bilangan oksidasi minus 1. Jadi, unsur Cl mengalami penurunan bilangan oksidasi dari 0 menjadi minus 1. Sehingga pada unsur Cl terjadi reaksi reduksi dan unsur Cl berperan sebagai oksidator. Perhatikan reaksi-reaksi berikut, lalu tentukan reaksi yang termasuk reaksi oksidasi dan reduksi. Dan tentukan juga oksidator dan reduktor dari tiap-tiap reaksi. Kita lihat yang A, yang Ca berubah menjadi ion Ca2+, ditambah 2 elektron. Kita bisa lihat Ca yang awalnya bilangan oksidasinya 0 berubah menjadi 2+, artinya Ca mengalami oksidasi. Lalu yang B, atom fluorin ditambah 2 elektron menghasilkan 2 ion F-. Kita bisa lihat, atom fluor yang memuatannya 0 berubah menjadi minus 1, artinya atom fluor mengalami reaksi reduksi atau penurunan bilangan oksidasi. Untuk soal yang C dan D, nanti kita ketahui jawabannya setelah penjelasan berikutnya. 2. Penentuan Bilangan Oksidasi Penentuan bilangan oksidasi dari tiap-tiap unsur mengikuti aturan berikut. Di sini terdapat cara-cara penentuan bilangan oksidasi, teman-teman harap catat atau screenshot cara penentuannya ini, teman-teman. Karena sangat penting sekali dalam menjawab-jawab soal yang nanti akan ada, teman-teman. Yang A, unsur-unsur bebas seperti natrium, tembaga, dan AG atau perak. Melukul 2 atom seperti hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Melukul poliatom seperti S8 dan P4. Dan molekul netral seperti H2O atau air, HNO3 atau asam nitrat, dan KOH atau kalim hidroksida memiliki bilangan oksidasi sama dengan nol. Karena di sini dalam wujud, netral ya teman-teman, atau bukan dalam bentuk ion. Jadi muatannya sama dengan nol. Lalu yang B, bilangan oksidasi logam golongan 1A. Contohnya logam alkali ada litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Dalam senyawa selalu plus 1. Misalnya, atom natrium dalam natrium klorida, bilangan oksidasi natrium itu selalu plus 1. Jadi teman-teman harap hafal ya. Kalau golongan 1A, itu biloksnya selalu plus 1. Lalu yang C, bilangan oksidasi logam golongan 2A, seperti alkali tanah, beryllium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium, dalam senyawa selalu plus 2. Misalnya, atom kalsium dalam kalsium hidroksida, bilangan oksidasi kalsium selalu plus 2. Sama seperti golongan 1A, biloksnya itu selalu plus 1. Kalau yang golongan 2A, biloksnya itu selalu plus 2. Lalu yang D, bilangan oksidasi ion dari suatu atom sama dengan muatan ionnya. Misalnya, bilangan oksidasi ion natrium. Nah, di sini bedanya natriumnya ini dalam bentuk ion, bukan logam. Dan di sini terdapat lambang positif. Yang artinya, biloksnya itu plus 1. Kalau bilangan oksidasi klor, di sini ada tanda negatif. Yang artinya, bilangan oksidasinya ini minus 1. Lalu yang bilangan oksidasi Ca, di sini terdapat 2 positif, atau 2 plus. Jadi, biloks ion kalsiumnya ini adalah plus 2. Lalu kita lihat bilangan oksidasi dari sulfat, di mana ada pangkatnya itu 2 minus. Jadi, bilangan oksidasi dari ion sulfat adalah minus 2. Lalu kita lihat yang bilangan oksidasi BC3 plus, atau Fe3 plus, di sini ada angka 3 plus pangkatnya. Jadi, bilangan oksidasinya itu plus 3. Setelah itu, yang terakhir kita lihat bilangan oksidasi dari ion sulfat, di mana di sini ada angka pangkat 3 minus. Jadi, bilangan oksidasi dari sulfat adalah minus 3. Untuk yang D-nya ini berlawanan sekali dengan A, di mana yang A-nya ini adalah netral, tetapi yang D ada pangkat biloksnya. Atau bisa dikatakan yang A-nya ini adalah bentuk netralnya, yang D-nya ini adalah bentuk ionnya. Eh, bilangan oksidasi atau hidrogen dalam senyawa adalah plus 1, kecuali pada senyawa hidrida, seperti natrium hidrida dan kalsium hidrida. Bilangan oksidasi hidrogennya yaitu minus 1. Jadi, bisa diulangin, hidrogen itu pada umumnya biloksnya plus 1, kecuali teman-teman disoal menemukan senyawa hidrida. Nah, itu hidrogennya biloksnya minus 1, tetapi pada umumnya hidrogen itu biloksnya plus 1. F, bilangan oksidasi atom oksigen dalam senyawa adalah minus 2, karena golongan 6A. Jadi, kalau memenuhi aturan oktet, oksigennya ini perlu 2 elektron, jadi makanya bilangan oksidasi oksigen pada umumnya adalah minus 2. Kecuali pada senyawa peroksida. Misalnya, dalam senyawa asam peroksida atau H2O2, bilangan oksidasi oksigennya itu minus 1. Sedangkan pada senyawa superoksida atau kalium superoksida, bilangan oksidasi oksigennya itu minus setengah. Sementara itu, bilangan oksidasi atom oksigen dalam senyawa OF2 adalah plus 2. Lalu yang G, yang terakhir. Semua unsur halogen atau golongan 7A, seperti flor, klor, brom, dan iot, pada umumnya memiliki biloks minus 1. Karena kan golongan 7A, biar memenuhi aturan oktet itu atau 8, dia butuh 1 elektron lagi. Jadi, biloksnya pada umumnya adalah minus 1. Kecuali pada senyawa dengan unsur klor, brom, dan iot. Berikatan dengan oksigen, seperti asam hipoklorid, asam klorid, asam klorat, asam perklorat, lalu ada asam hipobromid, lalu ada asam bromid, dan seterusnya. Sampai asam perbromid, lalu kalau yang iot itu ada asam hipoiodid, asam iodid, lalu seterusnya. Biloksnya itu kalau yang hipo atau yang awal itu plus 1, lalu setelahnya itu plus 3, kalau yang at itu yang plus 5, kalau yang perat itu plus 7. Sedangkan unsur flora, biloksnya selalu minus 1, karena tidak membentuk senyawa yang ini teman-teman, yang it, at, dan perat. Jadi, cara penentuan bilangan oksidasinya ini, teman-teman screenshot atau catat dulu. Intinya, teman-teman hafal dulu biloks yang paling mudah dan sudah pasti ya, seperti golongan 1A, 2A. Lalu, misalnya kalau golongan 6A, pada umumnya itu kan minus 2, jadi hafalin, kecuali pada senyawa ini. Lalu, golongan 7A kan pada umumnya biloksnya minus 1, kecuali pada senyawa ini. Jadi, teman-teman hafalin yang pada umumnya. Lalu, kita lihat yang tadi ada yang netral, itu biloksnya selalu 0, kecuali dia dalam bentuk ion. Nah, itu ada muatan-muatannya. Contoh soal, tentukan bilangan oksidasi dari Jawab, yang A, bilangan oksidasi logam magnesium itu, yaitu sama dengan 0. Kenapa muatannya 0? Karena masih dalam bentuk logam, kecuali dalam bentuk ion. B, biloks ion magnesium atau Mg2+, sama dengan plus 2. Kenapa plus 2? Karena magnesiumnya ini dalam bentuk ion. Lalu, kita sudah ketahui sebelumnya, bahwa magnesiumnya ini masuk dalam golongan 2A. Jadinya, dia punya biloks plus 2. Lalu, kita cari yang C, kita cari biloks dari atom sulfurnya. Biloks H2S kan sama dengan 0, karena senyawanya ini dalam bentuk netral. Tidak ada muatan biloksnya. Lalu, kita buat biloks hidrogen. Hidrogennya kan ada 2, jadinya kali 2. Ditambah biloks sulfurnya kan cuma ada 1, jadinya dikali 1. Sama dengan 0, karena muatannya netral, H2S-nya ini. Biloks hidrogen kan pada umumnya adalah plus 1. Dikali 2, ditambah biloks sulfurnya dikali 1, sama dengan biloks sulfurnya, sama dengan 0. 1 kali 2, sama dengan 2. Ditambah biloks sulfurnya, sama dengan 0. Biloks sulfurnya, sama dengan 0. Kita pindahkan, 2-nya ini ke kanan, jadinya dikurang 2. Jadi, biloks sulfurnya sama dengan minus 2. D, biloks KMnO4, sama dengan, karena KMnO4-nya ini dalam bentuk netral, jadinya sama dengan 0. Lalu, kita buat biloks K, kaliumnya ini kan cuma ada 1, jadinya dikali 1, ditambah biloks Mn. Mn-nya cuma ada 1, jadinya dikali 1, ditambah biloks oksigen. Oksigennya ada 4, jadinya dikali 4, sama dengan 0. Biloks K itu, atau kalium, karena dia masuk golongan 1A, jadinya plus 1. D, dikali 1, ditambah biloks Mn, yang kita cari. Ditambah biloks oksigen itu, sama dengan minus 2, dikali 4, sama dengan 0. 1 dikali 1, sama dengan 1, ditambah biloks Mn, ditambah minus 2, dikali 4, sama dengan minus 8, sama dengan 0. Biloks Mn, sama dengan, minus 8-nya ini kita pindahkan ke kanan, jadinya plus 8. Lalu, satunya ini kita pindahkan ke kanan, jadinya dikurang 1. Jadi, biloks Mn, atau mangan, sama dengan plus 7. 3. Reaksi Redox dan Non-Redox Konsep reaksi redox yang telah kalian pelajari berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi, dalam reaksi tersebut terjadi perubahan bilangan oksidasi. Lalu, mungkinkah dalam suatu reaksi tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi? Berdasarkan ada atau tidaknya perubahan bilangan oksidasi, reaksi redox dibagi menjadi dua, yaitu A. Reaksi metatesis atau reaksi non-redox, yaitu suatu reaksi di mana tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsurnya. Contoh reaksi non-redox adalah, misalnya disini terdapat kalsium karbonat dan bentuk solid atau padatan, ditambah koefisien 2 asam klorida, dan wujud liquid. Lalu, berubah menjadi kalsium klorida dan bentuk akus atau larutan, ditambah CO2 atau karbon dioksida dan wujud gas, ditambah H2O atau air dan wujud liquid. Oksigen punya biloks, minus 2, karena disini ada 3, oksigennya jadinya minus 6, total biloksnya, lalu kalsium karena golongan 2A jadinya plus 2, minus 6 dikurang plus 2. Jadi biloksnya karbon ini biar jadi 0 atau netral muatannya, karbon ini biloksnya plus 4, lalu yang HCl, dimana Cl ini karena golongan 7A jadinya minus 1, biloksnya lalu hidrogen jadinya plus 1, biar netral. Lalu kita lihat biloks yang kalsium klorida, klorida itu minus 1, karena ada 2 jadinya minus 2, kalsium ini golongan 2A jadinya plus 2, jadi pas ya temen, netral muatannya. Lalu kita lihat yang karbon dioksida, oksigen minus 2 dikali 2 jadinya minus 4, karbon ini biloksnya plus 4, biar netral muatannya, ditambah H2O, oksigen minus 2, hidrogen ada 2 jadinya plus 1 kali 2 jadinya plus 2, jadi pas ya netral muatannya. Kita bisa lihat bahwa kalsium dikiri dan dikanan muatannya sama-sama plus 2, yang karbon dikiri dan dikanan ini sama-sama plus 4, oksigen sama-sama minus 2 dikiri dan dikanan, hidrogen sama-sama plus 1 dikiri dan dikanan, klor dikiri dan dikanan sama-sama minus 1. Jadi kesimpulannya reaksi ini adalah reaksi non-redox atau tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi. B, reaksi redox, yaitu suatu reaksi dimana terjadi perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsurnya. Contoh reaksi redox adalah sebagai berikut, disini terdapat magnesium dan wujud solid atau padatan, jadi biloksnya 0. Ditambah koefisien 2 asam klorida, dimana klor ini biloksnya minus 1, hidrogen persatu jadi pas, netral. Berubah menjadi magnesium klorida, dimana klor biloksnya minus 1 karena ada 2 jadi minus 2, magnesium karena golongan 2A jadinya plus 2, jadi pas, netral muatannya. Ditambah hidrogen dan wujud gas, karena ini dan wujud gas jadinya biloksnya 0. Unsur magnesium sebelum reaksi memiliki bilangan oksidasi 0, sedangkan unsur magnesium sesudah reaksi memiliki bilangan oksidasi plus 2. Jadi, unsur magnesium mengalami kenaikan bilangan oksidasi, dari 0 menjadi plus 2, sehingga pada unsur magnesium terjadi reaksi oksidasi dan unsur magnesium berperan sebagai reduktor. Unsur hidrogen sebelum reaksi memiliki bilangan oksidasi plus 1, sedangkan unsur hidrogen sesudah reaksi memiliki bilangan oksidasi 0. Jadi, unsur hidrogen mengalami penurunan bilangan oksidasi, dari plus 1 menjadi 0, sehingga pada senyawa asam klorida terjadi reaksi reduksi dan senyawa asam klorida berperan sebagai oksidator. 4. Menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks Dalam suatu reaksi redoks, terjadi perubahan bilangan oksidasi. Apabila terjadi kenaikan bilangan oksidasi, maka disebut reaksi oksidasi. Sedangkan unsur yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi disebut reduktor. Sementara itu, apabila dalam reaksi tersebut terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka disebut sebagai reaksi reduksi. Sedangkan unsur yang mengalami penurunan bilangan oksidasi disebut oksidator. Bagaimana cara menentukan oksidator dan reduktor pada reaksi redoks? Perhatikan contoh berikut. Jadi teman-teman, teman-teman harus hafal istilah-istilah ini. Saya akan ulangi lagi. Kalau terjadi kenaikan bilangan oksidasi, maka disebut reaksi oksidasi. Kalau unsur yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi itu disebut reduktor. Begitu sebaliknya, kalau misalnya terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka mengalami reaksi reduksi. Unsur yang mengalami penurunan bilangan oksidasi itu disebut oksidator. Perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat senyawa koefisien 2 kali mempermanganat ditambah koefisien 14 asam klorida. Berubah menjadi koefisien 2 mangan 2 klorida. Ditambah koefisien 2 klorin ditambah koefisien 5 kali klorida ditambah koefisien 7 H2O atau air. Untuk menentukan oksidator dan reduktor pada reaksi di atas, ikuti langkah-langkah berikut. Jadi teman-teman harus hafal ya langkah-langkahnya. Langkah pertama, tentukan bilangan oksidasi tiap-tiap unsur pada reaksi di atas. Caranya sama seperti sebelumnya, kita lihat dulu yang sudah baku bilangan oksidasinya. Seperti oksigen, karena dia masuk golongan 6A jadinya biloksnya minus 2. Oksigen punya 4, jadinya minus 2 dikali 4, total biloksnya minus 8. Kalium, karena golongan 1A jadinya biloksnya plus 1. Minus 8 dan ini plus 1, jadi biloks emangan biar netral adalah plus 7. Ditambah asam klorida. Klor, karena golongan 7A jadinya biloksnya minus 1. Hidrogen, karena golongan 1A jadinya plus 1, jadi pas netral memuatannya. Kita lihat yang mangan klorida. Chlor, biloksnya minus 1. Karena ada 2, jadinya biloks klor adalah minus 2. Mangan biar netral, memuatannya jadinya plus 2. Ditambah klorin dan wujud gas, bukan bentuk ion ya. Jadinya 0 biloksnya. Ditambah kalsium klorida. Chlor, biloksnya minus 1. Lalu kalium, karena dia golongan 1A jadinya plus 1. Jadinya pas ya temen-temen, netral memuatannya plus 1 dengan minus 1. Ditambah H2O, oksigen minus 2. Hidrogen itu plus 1, karena ada 2, hidrogennya jadinya plus 2. Jadi pas ya memuatannya temen-temen. Setelah kita menulis bilangan oksidasi tiap-tiap unsur, kita masuk ke langkah kedua. Perhatikan dengan seksama unsur-unsur yang mengalami kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Disini kita bisa lihat mangan, dimana biloksnya dari plus 7 menjadi plus 2. Artinya mengalami penurunan bilangan oksidasi, atau disebut reduksi. Sedangkan unsur klor, yang awalnya muatannya itu minus 1 di kiri, berubah menjadi 0. Yang artinya, klor ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi, atau disebut reaksi oksidasi. Lalu kita lihat unsur-unsur lain seperti kalium, oksigen, hidrogen, tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi. Perubahan bilangan oksidasi hanya terjadi pada mangan dan klor. Lalu kita lanjut ke langkah yang ketiga. Unsur yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, berarti mengalami reaksi oksidasi. Unsur yang mengalami reaksi oksidasi disebut reduktor. Sementara itu, unsur yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, berarti mengalami reaksi reduksi. Unsur yang mengalami reaksi reduksi disebut oksidator. Pada langkah kedua, diketahui bahwa unsur atau senyawa yang berperan sebagai oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi adalah sebagai berikut. Oksidatornya adalah kalium permanganat. Hasil reduksinya menjadi mangan 2 klorida. Karena kita lihat tadi sebelumnya, dimana mangan terjadi penurunan bilangan oksidasi, atau mengalami reduksi. Jadi kalium permanganatnya ini disebut oksidator. Lalu kita lihat tadi, klornya terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Maka asam kloridenya ini disebut reduktor. Hasil oksidasinya itu adalah gas klorin. 5. Reaksi autoredoks Reaksi autoredoks terjadi jika suatu unsur mengalami reaksi oksidasi dan reduksi sekaligus. Reaksi autoredoks disebut juga reaksi disproporsionasi. Dengan demikian, unsur tersebut dapat berperan sebagai pengoksidasi sekaligus reduksi. Perhatikan contoh reaksi autoredoks di bawah ini. Koefisien natrium hidroksida dan wujud akuos tambah koefisien 3 klorin dan wujud gas menghasilkan koefisien 5 natrium klorida dan wujud akuos ditambah natrium hipoklorid ditambah koefisien 3 H2O. Kita bisa lihat di sini, klorin kan biloksnya 0, karena wujudnya gas bukan ion. Lalu klorin yang di natrium kloridanya ini, biloksnya kan minus 1. Jadi klornya ini mengalami penurunan bilangan oksidasi atau disebut reduksi. Sedangkan klor yang di natrium hipokloridnya ini, kita bisa hitung di mana oksigen kan minus 2. Lalu natrium, karena dia masuk golongan 1A, jadi plus 1. Di sini oksigen minus 2, natrium plus 1. Biar netral muatannya, maka klor ini biloksnya harus plus 1. Nah, kita bisa lihat, dari 0 yang kirinya ini jadi plus 1, klornya ini mengalami kenaikan biloks atau oksidasi. Pada reaksi di atas, klorin mengalami penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Jadi, klorin mengalami reaksi oksidasi dan reduksi sekaligus. Oleh karena itu, reaksi di atas termasuk reaksi autoredox atau reaksi yang bisa mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Di sini terdapat contoh soal, teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Tentukan bilangan oksidasi dari reaksi berikut. Tentukan juga, apakah reaksi berikut mengalami reaksi autoredox? Berikan alasan kalian. Di sini yang A, koefisien 2 besi 3 klorida ditambah 2 kalium iodida menghasilkan. Koefisien 2 besi 2 klorida ditambah 2 kalium klorida ditambah gas iodine. Yang B, ion MnO4- ditambah koefisien 4 asam klorida menghasilkan mangan 2 klorida ditambah koefisien 2 H2O ditambah gas klorin. Setelah teman-teman kerjakan di rumah, teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar yang nantinya akan saya bantu koreksi. Dan kita bisa diskusi di kolom komentar, teman-teman. 2. Penerapan reaksi redox Konsep reaksi redox banyak digunakan dalam proses industri. Beberapa industri yang sering menggunakan reaksi redox diantaranya sebagai berikut. A, industri pelapisan logam Industri pelapisan logam adalah industri pelapisan logam dengan unsur-unsur lain yang meningkatkan kualitas logam tersebut. Sebagai contoh, pelapisan besi dengan seng atau krom untuk menjaga besi dari perkaratan, melapisi tembaga dengan emas. B, industri pengolahan logam Biji-biji logam umumnya terdapat dalam bentuk senyawa oksida, sulfida, dan karbonat. Biji-biji sulfida dan karbonat diubah terlebih dahulu menjadi oksida melalui pemanggangan. Setelah itu, biji oksida direduksi menjadi logam. Contoh, besi diperoleh dengan cara mereduksi biji besi besi 3 oksida dengan reduktor kokas atau karbon dalam tanur tinggi. Karbon akan teroksidasi menjadi CO atau karbon monoksida dan CO akan mereduksi besi 3 oksida menjadi logam besi atau FE. Jadi inilah teman-teman gunanya teman-teman mempelajari konsep reaksi redox dalam kehidupan. Misalnya teman-teman suatu saat mungkin bekerja di dunia industri seperti pelapisan logam atau pengelolaan logam, konsep redoxnya ini penting sekali sebagai dasar teman-teman bekerja dalam industri tersebut. Sekian video dari saya tentang konsep redox, reaksi reduksi, dan oksidasi. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!